Hai salam Allah Hai sahabat roh itu tidak pernah karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kalau cerita ke jawa malam apa mulai terus yang kamarnya tiga rokok ke zaman hidupnya senang rokok Rokok itu kalau dihubungk dirokok mbahmu kalau kadang tiga gemblong dari senangannya mbak ya bareng cokok tikus dari bayi semula lah itu yang lah kalau itu gak dirimu bitah kangen itu ngawur nanda itu diarah-diarah tertentu ke atas ingatan itu kalau anak senang-anam dua ya tiga-tiga akhir-tiga hilang cari tujuh baiklah anak itu buatan yang tersanate makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ya terus ketika ada para ulama tafsir ketika ada para ulama tafsir ini taruhan pertama lafad ini hakikat hakikat itu ya hakikat misalnya urib itu ya ampegan urib itu ampegan mati itu memandang ampegan kita tahu misalnya tarifnya mati itu ya orang-orang urib itu ada ampegan saya jawab itu orang-orang tidak latih ilmu manteg sehingga daerah ini mati ini cara ilmu manteg kalau dihidul khayat anggar gak urib itu mati salah mati itu mati kalau medis itu misalnya jantungnya berhenti tapi detak jantung itu berhenti kemudian agama ini yang ada yang ada agama itu menyisakan satu fakta yang gak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri udah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya gak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut wahya selalu naka anir roh kolir roh min amri noh robbi jadi ini penting kalau atau rakan sebab ini ini orang mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada yang gak ada petualangan pengalaman coro orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok nganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting surip singgara penting penting coro kita penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata gak penting misalnya begini nanti saya akan tahu mana ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu oke pokoknya latihan goblok sehingga bar goblok terus pinter kok gobloknya gak masalah sementing ini pokoknya latihan sehingga tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus ya tahu benar sama yang tak berbeda ya uang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati enggak enggak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malekat dipelindes dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran begitu kalau orang nabi bisa jalan-jalan mulanya masyur kali nabi ngentikan ketika beliau mau ke bundet itu sobat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan malah apa cuma aku mati kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu khayati ya khairun lakum mama mati ya khairun lakum maku mati yu'abek urib yu'abek wa amma hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah madhavakeh yang wali aneh wajib tadi berlaku berlaku terus nak kapudit ya Rasulullah yang mana penuh aku nak kapudit itu jajar pengeran terus dulu gue jadi nabi nak kelakuan api aku muci pengeran nak kelakuan melek mengaku supaya para pengeran tak jalan 10 10 ini tidak berlaku terus selain ini bakat ada yang jalan apa 10 nah saat ini saya lah yuk misalnya mati saya lah yuk tapi kan tidak jalan-jalan berarti dari malaikat terus panjang ini sampai butuh sedang apapun bisa tidak itu tidak tidak dari bijak itu tidak sebenarnya menyembun atau menyembun warga eh maksudnya menyembun atau menyembun warga ini jelas membun rokok bisa di bida berarti sepede banget untuk melibun rokok saking yakini di vidak vidak itu ini itu madhab malik jadi sampai di jodhara ini memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kubro atakoh itu merdeka nao mayit utawi tiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau gak salah itu 12 ribu kulhu terus di indonesia malah meningkat jadi 100 ribu wah itu bagus itu peningkatan semua yang nanti beli orang gagam anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok anaknya liat kerawuk mulai belak-belaknya diudang ratu teka karena ini nah itu mungkin benar ya nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasolah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika me'erot rasulullah ketika me'erot itu dihamuah hadis sokhai seolah lagi di semua hadis sokhai nabi itu ketemu para nabi enggak ketemu karena bagi apa-apa gak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi saudara ini khasut ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam segera ketemu nabi Nuh dalam semua jari mereka cari bedo madhab dari tadi dari ulama' ya lucu nabi Muhammad kenapa ketemu nabi Nuh cari bedo madhab dari tadi enggak perlu karena kalau nabi Nuh itu madhabi tidak ada fasek tidak ada mati sampai mencet nah nabi Muhammad tidak ada fasek tidak ada di sepuh sepuh berhubung bedo madhab maslah hati ketemu dari ulama' tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanji nabi apa yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa nabi Ibrahim terus yang mujma'alai Musa, Ibrahim Idris, Isa Adam ini kok tidak ada sentimen masyur itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat nabi Ibrahim diam padahal ngelipati Ibrahim Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim betul komen barang munggah ke langit tenangnya nabi Ibrahim jika ini wajib sholat sekat nabi Ibrahim manduk-manduk ya cara nabi Ibrahim pengirahan ngutus dipikir tidak perlu di komen nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat umatku yang benar tidak kuat seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad Muhammad itu nabi yang meskipun abdulil khulki tapi kan junior orang-orang bantah cari aku nabi Ibrahim tidak bantah itu umatku tapi Nabi Muhammad itu tidak senang debat karena punya akhlak cari nabi Ibrahim ngawar umatku padat Nabi Musa jelas ganti kan umatku kuat umatku seakan-akan karena umat dia tidak kuat selainnya pasti lebih tidak kuat padahal tidak juga karena aku senang saya ini channel abidin sholat sedih saya berhati nabi Musa seperti itu keliru dari siapa saya terhati kuat aku di umat alijen al-abidin sedih saya berhati kalau kita berhati sholat sedih tidak 100 berhati pisanlah tahu paling kalau nabi Musa kita berhati tapi mau tahu jangan terus itu kian-kian kuno di ramadhan yang kuat terawih kan terlalu dikore itu yang waras bingung yang terhad itu maksudkan tidak terlimpat terhajut itu terhajut standar 12 menurut dua amatir hahaha saya tidak murahkan tajuk itu standar telulas kan telulas itu tajuknya rolas atau tajuknya sepuluh ketika telulas kaperi itu rolas kan rolas telulas berarti telulis telulas berarti telulas tiga tiga tambah sampai sepet salat hingga 3 waktu tajuknya kecil orang asing yang serodok kiasi saya adalah Allah sepertinya sepet seperti ini tapi nabi muhammad nabi yang baik saya juga tidak terima itu namanya sentimen ya boleh boleh nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima roka lima apa lima waktu ya berarti kantor pintor pitulas pitulas roka nah yang ada sentimen itu begini lalu Nabi Musa aku nangis Nabi Muhammad Samedun aku nangis aku ada pengiraan Mayub Kigaya Musa yang nangis aku nangis aku apa ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tak terima kelasnya dilewati makanya Nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang kayakku yang wali kutub ya bukan wali-wali Dewi mending aku leher ngerokok oleh kita kan enggak punya sentimen itu udah baik dalam kehidupan orang enggak punya sentimen makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering yang mensomasi Nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya mau sering ngurutuh deh tapi lucunya pengiraanku seneng ngurutuhnya Nabi Musa dan itu enggak bisa ditiru Masyur itu kan ketika dia ngurutuh terus gitu mau ngomong sendiri ngurutuh khidda itu ngurutuh bahasa Arabnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang ngurutuh Nabi Muhammad sama tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa dan mengurutuh terus jawab Jibril huwa ya Allah mukhidda ta pengiran wasapal bekaya nidik nih jadi yodibarno dan itu udah cerita Israel lihat itu cerita-cerita yang masih dihadis Oke ini enggak makanya gerutuh itu yoleh merengkel itu yoleh asal proporsional ini merengkel itu yoleh asal proporsional itu siji syaratnya kaya yakin aku kasihnya pengiran problemnya ada yang ada dikasih pengiran Musa itu enggak terimanan contoh paling masyur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin kaum kananiin yang ikut yang tiang-tiang putih kalau nantangnya itu Raih Yisus pokoknya bengsung Palestina tapi jauh Raih Yisus pokoknya kananiin nggak usah diterjemah sensitif kamu tak kayak Tawrat barang jari setelah kaum kananiin ditaklukkan Nabi Musa soan yang turisina turisina itu gunung ini ku mulai Yurdan ngantos kawasan Mesir miskupol gede nih nih itu pengen Kak Sintan Nabi Musa ngajak waktaro Musa kau mahu sab'ina rojulal imikotina 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan kaya pilihan dicak jadi singkat cerita Nabi Musa mojok sebabnya umat-umat biaya kita nggak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri gendenan pengirahan yang tersinggung ngomong orang Nabi kok kecangkemban jauh kecangkemban jauh kaya nabi orang levelnya jalur pengirahan yang tersinggung samber berdek mati Hai bareng mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang betong pulau tak jauh kondisi seksi enak jenengan mati ini terus seksi Sintan sepundi jenengan kutu turis noh akhirnya pengirahan turis noh Hai perkara ini dikomplen Nabi Musa Hai jadi nabi sering gremang sering komplen pengirahan Nabi Musa tapi pengirahan seneng orang kekasihnya bener woy Hai mulanya uang penting jadi kekasih pengirahan sih kok keliru-keliru itu bener woy tapi narkah kekasihnya bener woy ya salah usbidatuh pengajian yang siar islam tapi narkah kekasihnya disalah narkah pengirahan Hai ono wali urak sholat ikurat togok jiru-keliru itu wali podo be sing sofawal sing sofawal gak terimung sholat ini jobo kok mali yoko dur kita koi kena nopo jenang kok wali padahal sholat guguri gue jobo jadi aku iku izin soan pengirahan gue ngarep mergudus aku aku pakai baru kayak sopan rawani gue ngarep itu merosok jadi sing sofawal yang pede-pede tapi jendet lagi ilmu jendet orangnya terus kemune sofawal gak sunat dari gusbaho sesat kayak ngomong-ngomong sembrono maksudnya kabel ada ilmu nih karena kalau narkah sholat guguri yona ilmu nih cuma narkah ngarep 5 metredak faktornya gue jadi yono wali mergudus sholat guguri ini astaghiminawaki itu isin bepengirahan nah aku sing atadhan nasubidhunup aku orang bersih kok sholat kok ngarep ini orang ngaji aku ya bolak-balik aja kalau mau ngaji afdol paling soft paling api itu softawal terus maksudnya softawal mau softguri itu ya ilmu gak guriku ya ilmu sekarang ada ilmu ini raja ma'ah itu raja ilmu nih itu raja ilmu ini raja ilmu ini raja ilmu ini berarti waliku ya macam-macam paham gak? terus nabi Musa ini aku nak dungu ini aku ada karu-karuan kalau orang kita anut ada karu-karuan tapi nabi kekasih pengirahan yang masyur atuhliku nabi mafa'alas sufaha'u minna itu itu segera ngerti robbilau syikta ahlak tahum minqoblu wa iya nak mereka aja dengan sambil berdek perkara ini salah menisanku loh jadi gak nabi-nabi inan jadi nabi orang diorang anda alam namun nisankan patah ini dikulom nisankan patah ini jadi terus baris ke nabi-nabi terus atuhliku nabi mafa'alas sufaha'u minna karudin yang orang tiang goblok liru jinaan pertimbang nombarno rampun wong goblok wa iya lah aku singtakan nombarno wong goblok itu barno wa iya wong goblok kalau dipertimbang nombarno ngomong pahpok liru jinaan pertimbang jadi nabi Musa itu atuhliku nabi mafa'alas sufaha'u minna 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 jadi mulanya juga gaman gitu yang ini aku sok pinter kalau pengiran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi Musa yang kaya ngono ya kekasihnya pengiran berkandal gremeng terus tapi baru kayak nabi kekasihnya pengiran gremengnya jadi rahmat kalau nabi Muhammad shalat sekat roka'at disuduh lima nganti pengirin walaupun kabir-wala itu nganti pengirin pengirin nyuduhannya ya mau lima papat lima disuduh lima ini batang pulau pas nganti songa itu batang pulau lima pas kari lima nabi Musa lagi usul ke nyuduhnya wah itu cara kesampaian just jadi sekat lima kan patang kan sekat seket dikurangi lima penging songa itu seket dikurangi lima penging sepulau kan seket lima penging sepulau kan seket berarti nak penging songa itu ujek ujek lima lah hahaha seket seket di sudut lima-lima penging songa kari lima kari lima nabi Muhammad itu bolak balik penging songa mereka mau disuduhnya pengirin ya mau terakhir lima itu nabi Musa maturna itu pengirin itu ujari nabi Musa ijek ijek ujari kuat tempat ujari keringanan terus nabi Muhammad wah iwi sisin kari lima hahaha kari lima kari lima kan nabi itu yang saya lola usul itu itu maksudnya meniksa tapi meniksa kan lucu kalau bumi juga ada dan nampau sholat seperti rasidu kan malah malah raka rakan kan jadi saya akan mengerti ini ini urip itu jawab urip itu orang mati makanya gak ada aliran manapun di islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitong dinani mayit oke gak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa gak sampai mayit itu gak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu bit'ah gak masalah ada yang kritik seperti itu mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh nabi ibrahim nabi muhammad kabedungo rabbanau firli wali walidayah sa'at rusih walil mu'minin wastaghfir lidam bika walil mu'minin wal mu'minat ketika orang sudah mati ya ada doa Allahumma firlahu wa'afi wa'afu'an karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke Jawa kalau malam apa mulai terusnya kamarnya dikai rokok ke zaman Indonesia senang rokok mereka rokok dikai 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 makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa ada mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah Qur'an memang roh itu tidak makhluk disebut kuliruhu min amri robi itu kan jelimet sudah jadi begini kalau terang tapi sudah salah faham Allah itu punya dua istilah ada ala lahul kholku wal amru ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr makanya istilahnya Qur'an itu ala lahul kholku wal amr ada kholku ada amr dan roh itu kategorinya tidak kholku tapi amr yang disebut kuliruhu min amri robi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik caranya memahami biaya gusyuk gampang kriwayanya faham menarung biaya faham caranya biaya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngertiikan anna sunyamun waizha matu intabahu manusia yang sekarang ini kakekatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahak nganggep duit ku penting ok, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggep uang itu penting ok, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggep uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya gak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah caranya Allah yang penting asal jika seolah masalah kita nganggep masalah enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep caranya masalah asal jika Allah semua kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat ini memang waktu itu ditulis min ahlil jana orang-orang ada syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kini akhirat ngerti jadi boleh sekolah itu enggak penting tapi juga terus nol ini ya enggak mati kue ngerti kue saya nganggep sujud enggak penting bukti ini seperti nol ayam sarset-sarset terus ber tapi tidak menghitung duit tapi kue saya nganggep mati ngerti diumumnya pengiran orang yang senang duit merokok orang yang senang sujud suaraku terus saya sadar kusti juga boleh penting sujud timbang duit karena anda ini bisa ini jangan lupa ngawur di Quran yang ada wakum minah sajitin jadi orang sujud jadi orang tukang duit ngawur nah dalam konteks ini manusia sekarang itu bodoh pinter mesejah ini rasanya susah aku bisa bodoh tak jamin mesti pinter mesti ku ngasih pengiran laku itu ku ntafi khuflatim minhada fa qasyafna angkal khito'aka fa basaru kal yaumah hadith kue saya lali rapati roh ilmu tapi sumpahnya mati fa qasyafna angka khito'aka tutup tutup boduhmu tak hilang jari pengiran fa basaru kal yaumah hadith pinter hadir itu cerdas, makanya kamu tidak usah ke susu pinter sekarang, nanti itu pasti pinter cuma pas pinter, kalau tidak alamunah ilmal, pas ilmal yakin, pas latarawun al jahim pas pinter, pas waya yang melebu, merokok, itu perkara disebut alha kumut, tak kasur hatta sur tumul, maka kalau tidak alamun semua, kalau tidak alamun, kalau tidak alamunah ilmal, yakin, pas ilmal yakin, pas latarawun al jahim, pas dibuka pengirahan, itu lho hakik kota, urepem, di dalam 1 juta, temuk sidik, boleh menduwe akeh, mau tersespe sidik, mau tersespe, mau tersespe, mau ping teluk, kita nak berbewe pengirahan kewangan koncong, direwangi umbal, 1 juta, mau kangen koncong masalah, lho gak tau kangen mejit di umbali, 1 juta, lho kalau nanti lho, ngeke duit mejit anggap saja kangen mejit, kalau kadang kangen koncong tidak biaya 1 juta, sekali-kali kangen mejit itu tidak biaya, ngeliling-ngilingan, maka aku senang umroh, orang-orang itu duit, kangen nabi tidak biaya 1 juta, kadang kangen koncong, kangen singgah penting-menting, mau rioni bareng, itu santri kangen rioni bareng, aduh, kalau sama SMA, itu itu sebabnya tidak ada KAB dari pengirahan, tapi kalau orang-orang tidak berpengaruh, kalau orang-orang tidak berpengaruh, sebenarnya tidak berpengaruh, tidak berpengaruh, tidak terkendali, aku nangkep kabarnya skrim, tidak viral, tidak benar, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh, kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak, cara pengirahan penting, yang pengirahan itu, murgo itu itu yang saya tanpa pada akhirnya, itu tidak berpengaruh, tidak, tidak, tapi ini berpengaruh, tidak, itu berpengaruh, aduh, dan nanti berpengaruh, kemudian berpengaruh, jadi itu kadang kecewa, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, ini dengan kangen, ini adalah murid ribuan, ketika dia meninggal, ditanya, Di mimpi muridnya tanya Apa yang manfaati bagi engkau ya Balqasim Murid saya semuanya tidak ada gunanya Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya Semua riwayat rata-rata Rukaiat, rukaiat itu rukaiat, rukaiat kecil Bukan rukaiat Semua santri saya, semua pengaruh saya itu Tidak ada gunanya semuanya Ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh Kalau tidak jadi gede Pengajian wakai, yang nyangani wakai, yang nyucup wakai Nanti urusan singit maya Itu tidak penting Sebenarnya saya tidak latih rukai itu Tiba-tiba rukku sempat Tidak ada gunanya Waktunya pas ruk, pas latih rukun Jahim Kalau saya pengaruh saya ke atas Dari rukun itu gaya-gaya Nanti berikutnya, nanti bojonegora Itu saya sedih Biar saya tidak anggap penting Dibangsung main diling dengan pengiran Saya tidak latih ini Saya tidak latih ini Biar saya tidak latih Soal saya pulang itu wajib Saya mengalami wajib pulang Jadi saya harus mengalami saya Saya harus mengalami sampai Saya harus mengalami sampai Saya harus mengalami saya Saya tidak mengalami Saya tidak berpikir Saya ingin dunia terbalik Jadi Jadi Saya pinter Jadi saya pinter Saya tidak mengalami ini Kenapa saya tidak membunuh Rukun Jadi 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 Berarti Jadi Saya tidak Gobrol Jadi Saya pinter Jadi Pinter banget Jadi Saya pikir Saya tidak mengalami Saya mengalami Saya mengalami mobil Seri mobil terbaru Itu kalimatnya Mungkin bisa satu kuras Wah mobil ini bagus Serinya begini Hp ini begini Itu bisa satu kuras Pas mengalami pengeran Saya tidak mengalami Pengeran Sebenarnya Kenapa riakini Tetapi Nabi Muhammad lalu Itu Shopping Malah 消usinya kira-kira yang jenis ini cara nabi ini aku tidak merahkan untung nabi ini nabi Muhammad SAW api ini merahkan ruangan itu api disafak hati yang gendong-gendong itu malah dari nabi dikali solusinya kalau nabi wiridani subhanallah bihamdi ada dikhali sebetulnya pasti kalau saya mau suci sejumlah makhluknya jadi kalau keliru-keliru lah sebetulnya tahu ini ada dikhali karena kita ulangi itu saya solusinya jadi kalau mau nabi kita ulangi sudah tahu ini subhanallah bihamdi ada dikhali jadi aku saat itu luar biasa ini aku karena ini nabi malik lu ada di warga tapi warga itu ada dikhali ramah-ramah nah sekarang saman saya tanya sekarang saman itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat sekarang malah mati hidup itu nanti makanya cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun manusai kuturu lawa idhamatu makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi dengan bojo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu tapi kan wapian untungnya wapian gemergawi di berno golek bojo di berno butuh koneksi penjabat ya di berno presiden amerika orang terkuat di dunia di berno nyatanya mati udara terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil tidak juga mereka menguasai dunia yang musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati presiden itu ya mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengenannya ngembarno tapi seperti itu ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan menguji orang kafir karena menguji itu tidak ada yang rokok kalau tidak akan menguji duit penting yang penting itu mau coba karena ini kalau sebuah untuk dunia itu ngiling-ngilingan ketahun kita akan disampingkan pengen itu bisa menguji dikati kita juga akan menguji wani peseorang yang selesai banyak enak wani suur yang menguji wani sore wani sore disebut wilidhan wilidhan asbahnah wa asbahal mulkuh lillah wani suur yang ditemukan kekuasaan yang jenang wani sore yang berlaku ini yang terakhir menguji di sekolah itu serapati paham kita berpengaruh sekarang jual batan itu penting, uang itu penting uang kafir itu ada duit penting kita lonteng, jadi lonteng, mereka mengerti duit itu penting copet, nanti copet, mereka mengerti duit itu penting dan aku kiai, kalau duit itu penting kita bisa lonteng, tapi copet paham gak? lu orang ngeyak lu ini, biasa mau saya lonteng, jadi lonteng, jadi lonteng aku ngerti apa? duit penting, copet nanti jadi copet aku ngerti apa duit? terus aku kiai, aku mau ngomong, duit itu penting aku kiai, aku ilmu ini aku kembaranya saja tapi gak mendingan ini, tajut itu penting apa ini usul oleh Allah ngomong copet, ngomong, ngomong aku kiai mulai dari Imam Guzali latafroh biilmin yang yastarikum maakal fusak wal kufar kita juga mengambil ilmu, yang orang fasek kiai roh kayak kiai kalau kiai ngomong ilmu, apa? makan penting, buju penting, duit penting itu fasek kiai roh, apa? ngomong kiai roh, apa? ngomong kiai roh, ngomong kiai ngomong kiai roh, ngomong kiai roh tapi kiai roh kembar karena tak anggap Imam Guzali itu ulamak yang luar biasa dia tidak merovokasi uang dia tidak merovokasi dia juga geman, senang ilmu atau senang nikmat yang yastarikum maakal fusak dia tidak merovokasi dia tidak merovokasi ngerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi mau ngerti duit penting lonteng nganti ngerti duit terus dia tidak dikiai tidak tafsir jalanan terus ngomong duit ku penting keliru yang bantau mau ngambil sopohong ngomong kiai roh kiai yang ngomong ya ngomonglah ke hiburan tapi itu penting siuhud kita merasa alam sepokong menengah jadi aku mau ngelengakan pokoknya saat ini kini ku mati jembeni ku mati jembeni urem karena Allah buka tutup tutupi hakikat ini ku jembeni nakwis mati faka syafna angka hito'aka fabasarukal yaumah hati ini kata ulama yang senang mati dianggap mati menuju alam hakikat ini masyur jalan lalu din rumi api mati muridnya sudah mengangis dia matuh ngamuk murid bentuk murid goblok ketemu kekasih malah ditangisi murid kok saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasihku malah mau ditangisi murid bentuk ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulanya dari tarian rumi itu ditarik pas gurunya sampai mati supaya mencacau rapopo tidak mencacau 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 tapi mazhab seperti itu ada ini mazhab jalan lalu din kajing nabi sebagai sentral ilmu pernah juga mengajarkan seperti itu ketemu ya Allah jadikan hari-hariku baik dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu enggak jadi mencacau itu hari terbaikku adalah hari saat ketemu enggak jadi mencacau makanya ini Rasulullah luar biasa yang dimati ada ilmu yang mati yang mati ada ilmu seperti itu rasa ilmu ilmu enggak mati pokoknya enggak boleh tapi saya minta ajar secara syariat kalau berkali-kali kalau melepas danazah di kampung saya itu tak parah tanggung-tanggung masalah syariat tak parah ingatan mesti benar ini hadis anggap saja kita hidup ini itu doa Rasulullah Masyur itu anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama ini kalau bajingan bergudal mati saya itu saya itu orang yang menangkap saya itu menangkap ayo saya itu saya itu saya itu saya apa ini saya itu baru mati serah zina orang maling orang rampok tidak saya mereka bisa maling berarti mati jadi saya tidak saya itu saya itu yang mati saya itu saya itu saya itu yang mati itu rohatan mengkul akhir dari segala maksih maksih akhir dari segala pikir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenengan ngaji kulo anggap saja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk aku ngalimlah untuk ngaji tawaduk kulo itu tawaduk kalau ngalimlah untuk rembang suan reni bersama kulo 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 ngalim gurumu suan reni mau suan itu sopan sopan kok sopan kalau ngaji sopan saya anggap saja tidak 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 jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifek ketimbang manusia kalau balik itu luar biasa gampang nabi isa kila nabi musa itu ada cerita di kitab al minanul kubro karangannya sinton imam saroni itu suatu saat ada pengumuman dari nabi isa kila nabi musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kayak hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka itu masyur ada hadis inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodhu li nafahati saya ulang lagi inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodhu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelembang itu jadi tidak makanya ini bulan-bulan suci di idul qadda ya mulai idul qadda ke idul qadda itu hija muharram terus satu kemudian kalau saya mulai ini idul qadda saya panik mengamalkan saya lakukan termasuk mulang sampai kita pesan surabu ya wawah seperti Jogja terus semacam-macam karena ada ayamidahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di ngentikan Allah minda arba'atun apa kurum terus nonton tiang itu rade popo rade popo terus rade popo modeknya itu tukang surujul surujul tukang gawih hiasan corom ini apa pelanan apa pelanannya apa jaran itu gawih sepatu jaran pelanannya jaran takok ini kira Nabi Musa ya Nabi Allah Musa aku tak pakai pelanannya yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda aku pelanannya aku sampai Nabi Musa dicotos berkara aku cangkemmu pengiran jadi jaran sampai Allah disalah Musa aku tidak usah aku senang ambil pujiannya aku nampok pujian sesuai faham orang itu orang itu berkata kalau mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau kau mau bilang nanti saya siapkan sampai Nabi Musa dicotos aku taruh sari hati jadi Nabi Musa mau dikatakan semu'i sesat sesat ini pengirahan itu kadang tapi pengirahan makanya kita ini kan kalau ilmu khakiat tidak boleh jadi fakir ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa sari tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tersebut pengirahan ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya nah Allah ya terserah tetap tapi sampai nanti ceritanya bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunal jahim pas kue ilmal yakin pas kue wayai roh makanya kepinginnya kancing Nabi aku tidak kepingin ngalim saya tidak kepingin roh kudri Allah saya tidak kepingin nah caranya ini sering mau coba wamin ayati wamin ayati dan dikenal ayat-ayat Allah ya mulai seperti ini mulai ngaji wamin ayati ayati Allah kue duit ayati Allah kue ngok turu ayati itu turu yang ngeltenan kan masih orang terbaik di dunia aku ingin turu tidak bisa tidak bisa misalnya saya bisa apa saja apa saja pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampai tidak kepingin saya itu turu tidak kepingin tidak kepingin tidak kepingin tidak kepingin makanya saya nanya ulama dulu kadang jorok-jorok imam zamakhshari ini itu tidak muqtazilah orang-orang alim alamah mengarang kitab berjilid-jilid tapi ini muqtazilah ini orang-orang percaya bahami ahli sunnah yang Allah itu mengatakan akmal al-ibad ini orang-orang itu bisa mengatakan akmal al-ibad bukti ini orang yang ingin mengatakan mengatakan akmal al-ibad lalu khisap gunanya apa mengatakan akmal al-ibad ada khisap ada suaranya mereka disesuai amal orang Allah mengatakan akmal al-ibad atau tidak berhasil berkata terus suatu saat tahun ulama berkata kiyayu ini anak ayu berkata ceritanya berkata-kata berkata 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 ini berkata jorok ayu tenang tapi diwari bapaknya anak ayu dari zaman sari bisa mengumpul orang-orang orang-orang yang mengumpulkan itu bisa lemas enak pak ya enak sama yang ingin berkata ya 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 berkata ini kan sama yang menutupi kalau tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa kebanyakan jadi mereka berkata karena mereka berkata terus mereka berkata jadi mereka berkata mereka berkata berkata semenjak itu zaman sari mulai berkata ahli sunnah terus tobat mengarang kitab masuk kasyaf kasyaf itu ada berkata ada berkata ahli sunnah ini gara-gara hubungan intim jadi sakit berkata 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 masya Allah setelah ini ini berkata 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 tidak bisa berkata mengatakan berkata 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 saya di .. menarik saya harus dapat tinggal mahal tidak 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 saya tidak itu 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 yang berkara ayat-ayat ayat ini anggap mawan selain iman, saya dengar saya berdoa Allah, timbang saya berdoa, terus pas saya berdoa, pas latar saya berdoa, tapi saya tidak mau mencoba ayat ini, saya syukur banget Allah mengertikan kita mengertikan kita, langit bumi ayatku, saya turun, ayatku saya berdoa, waktu itu hukum min fadlih, ayatku ini mengertikan iman wujali, fakul lumafil quran ta'arrufun minallah, kabih quran Allah mengenal kita, yang mulai, yang mengenali kita, sederhana kita kenal pas saya, kenal Allah, serana guna gunanya, itu orang kafer, akhirnya mengerti, Allah itu hak, mengerti anak-anak hak, pas anak-anak hak, pas anak-anak kenal, jahri ini, yang mulai, rom kita, saya berdoa, langsung sholat, orang rokaat, pun ngertes ngertes, ngertes apa, pokoknya mau namun ini, pun, ngertes sholat, yang mendingan, pun, ngertes kalau, kalau pernah ngempun ngertes, insya Allah mbak ternambat tersebut, awal matah, bayanalah, ku ala alamu annawoha ala kulli syai'in kodir, pokoknya ngertesnya, bahkan maknanya, ku ikut di kesimpulan alamu, annawoha ala kulli syai'in kodir, aku hak kota, kau tidak, dine-dine, aku sebut ini, Allah Allah ini kata orang yang memasuki tanah yang lain NYATANASDLALUL AMRU BINAHUN LI TALAMU ANNAELLAH HA ALA KULISAYIN KUDHIRU ANNAELLAH HA ALA KULISAYIN KUDHIRU ANNAELLAH HA TAHATO BI KULISAYIN Allah mengatakan langit bumi berumus untuk berumus dengan urusan langit bumi itu macam-macam orang yang besar jadi orang yang besar jadi orang yang besar jadi orang besar jadi orang besar jadi orang yang besar jadi orang besar urusan diberikanlah pola balik dari pengirirannya yo aku mau lihat dari Ta'lamu supaya kamu tahu ANNAELLAH HA ALA KULISAYIN KUDHIRU memang Allah itu melihat semua kadang anak-anak kiai jadi kiai anak-anak kiai jadi kiai anak-anak kiai jadi kiai debutan anak-anak kiai jadi kiai jatuh anak-anak kiai jadi kiai meneh di beredel meneh mau berni ta'lamu anak-anak ala kuliseing yang Profesor Dokter jadi anak buah orang yang terima insinyur kadang insinyur anak buah orang tamat SD sembuh kalau nontonnya kalau Allah itu mau kepingin kuweku ngerti pancan Allah wala kuliseing kodir jadi yatana zalu dati tumurun opo al amru bina hunna urusan langit bumi kabeh digai variasi digai macem macem mau Allah kepingin kuweku lita'lamu anak-anak ala kuliseing kodir anak-anak ala kuliseing kodir anak-anak ala kuliseing ilmah aja sampai kita ngalami pas kuwe roh pas kuwe lebun rohko mergore terlambat terlambat maka ala kuliseing kodir anak-anak ala kuliseing kodir anak-anak ala kuliseing kodir anak-anak ala kuliseing ilmah yakin pas latarawun al-jahim kalau anak-anak ayat itu nangis kalau anak-anak terawet ayat itu digebut kadang saya tersiksa saya inginkan diang-tiang ngimami yang inginkan ayat itu inginkan mereka paham itu maka saya inginkan kebut kalau itu senang makmum perkaraannya itu senang takai pengiran kita lagi takfakur kok rukuk namun diajak rukuk kalau anak-anak sholat piyambak kan tidak mikir bahwa kajian nabi ini nanti sholat piyambak ini itu mulai bakdo isyak ngantas subuh muqsa ayat ini itu untuk intu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa'intaghfirullahum fa'innaka'antal azizul di bulan balai ini mulai bakdo isyak ngantas subuh seayat kan sangking usulnya kan saya serang arah saya inginkan giebut giebut aduh wai hasilnya gamprak paham ya jadi ini saya terang saya inginkan apa ayat wamin ayat ini ini cara pangeran selamat matikan jenri muhammad saya kenal pangeran zaman yang itu sampai kenal pas akhirat pas kenal pas kenal pas wayam lebu narko wamin ayat ini dan ikut setengah sangking ayatnya ayatnya Allah anta kumaltai yang mengaduk langit termasuk ayatnya Allah yang mengaduk langit bumi ini bumi langit di amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaan Allah yang mengaduk langit mengaduk langit yang jelas yang kita lihat yang kita lihat yang kita lihat gak ada apa misalnya kan ini amadin taruhnya orang-orang usaha yang tak mulih ya meskipun ya mesti ada tapi tidak ada sistem antariksa luar yang ada pokoknya sementing orang-orang tidak tidak trompet 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 kemerdekaan orang-orang tahu apa sangka kalah semprong semprong ya rasa seru kan trompet saya lihat kitab sarai ikhya kitab ini ini saya lihat logikannya karena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara 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 yang dasar atau sur itu kan israfil trompet terus dunia ini hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah simulasi gedung misalnya ditutup terus disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit pecah karena tertutup nah itu awal itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang enggak terjangkau yang enggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun iso tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai apa pakai trompet kalau tidak berpikir mereka tahu tidak ada yang BPKB jadi kalau mereka rapati senang dihutang kalau mereka aslinya rapati juga kadang-kadang ingin kayak umumnya kiai di bisnis tapi tangan-tangan terus mikir ngaji terus ditanggal barang repot misalnya kiai bisnis terus dihutang ditanggal semula terus pilih kiai ini tanggal tapi tidak rapati halnya tidak apa tidak 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 jadi jadi ini kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit ngerusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah gitu makanya fisiknya dunia itu sudah didesain pengeran itu tidak siap menerima suara ini makanya itu itu cukup pakai sangkakala biaya yang itu itu yang sangkakala melihat terjadi tangi minal kuburi sangkeng kubur melihat tangi itu tidak 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 sampai tangi asal hingga itu agar minal kubur oleh tangi Ahyaan halif kubur tidak waktunya itu sangkeng ayat yang jama di nabi adam mau dipanggil israfil pisan tangi kabeh itu bukti ayat kekuasanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada roh saya itu, kalau saya kulus kalau ngaji, ini benar-benar kan cik nabi orang tidak ngaji, itu digampangkan melibu suaranya kalau saya ini sadar kan, ngaji ayatnya pengirahan kalau ngaji saya ini, timbang sampai akhirnya pas ke roh, pas saya melibu lumayan roh, zaman itu biduan saya kenangan seperti itu, apa? seperti apa? tentunya, jadi saya ingin disiksa seorang roh, saya ingin di zaman, tentunya seorang roh jadi ada bukti apa, saya butuhkan sertifikat itu yang roh di sertifikat pengirahan, roh benar-benar tidak di pengirahan mulanya adalah faklam faklam anna hula, faklam seorang roh ini, apa roh ini? seorang roh ini juga, walau hulan itu tetap di Allah ta'ala walau hulan itu kagungannya Allah sarasan seorang roh ini walau hulan itu Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya mulkan kami, kerajaan kami wakul kanan penciptaan orang-orang yang mau milkan semua langit bumi itu milik Allah semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kiraah kita itu ada yang yang maliki yaumiddin berarti raja yang maliki yaumiddin berarti pemilik pemilik, disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih milikimun samimawan wakul kanan penciptaan, wabidah, dan keperbudakannya liana Allah, kagungannya Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah s.w.t keren, 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 Allah yang di langit bumi itu bukanlah keren, kamu bisa keren dan ini menganggap ilmu hakikat kalau cara Allah, orang kafir ya nurut tapi nurutnya orang yang mencari syariat bukti yang orang mau tua, orang mau mati ya mati, makanya orang itu keren, 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 yang satu yang nurut aku maksudnya nurut mereka itu tapi nurut mereka itu saya itu orang kafir mau mati bukan, nyatanya mati, akhirnya nurut nurut, maksudnya keren, keren, keren keren, 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 keren karena orang fasek yang gak ingin mati ya mati jadi ada sudut dua orang fasek orang nurut pengiran orang kafir orang nurut pengiran dalam sudut pandang fakta tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pengiran tapi maksudnya nurut orang mau mati ya mati orang mau keren musibah ya keren musibah maksudnya Allah ada apa apa, aku lallahu kau nitu maksudnya Allah nanti dukung karena apa, ikhtiya tawan aku kudu nurut aku cik nurut api cik nurut api cik nurut api api maksudnya kita kudu nurut pengiran kelapa apa, sadar dan mengatakan Allah yang tidak berlaku mengatakan al-khalq yang penciptaan di nasibah yang manusia semua itu mengatakan al-khalq tidak ada hal lagi yang berlaku atau mati atau bahwa tidak ada dan bahwa tidak ada bahwa tidak ada di khalq yang berlaku dengan alih yang atas Allah dibanding mengatakan penciptaan dia-dia kita kubur ada materi ini pada zaman kita ada materi Allah tidak bisa, apa-apa sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu tapi logika itu menurut pandangan orang yang dikit rupa-rupanya logika umum jika ada yang dikatakan itu tidak mudah tidak mudah tidak 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 orang dengan pandangan seperti itu memulai dan mengembalikan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan kembali sebetulnya bagi Allah itu tidak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama sudah selesai cuma umumnya kita cara pandang kita yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan dikatakan dari kita dan kami ada sifat luar, di sifat Allah itu hanya dua sifat luar yang ada sifat luar itu adalah Allah 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 sebabnya roh mulai bersama Allah 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 sebabnya itu adalah roh yang mulai bersama lalu mereka mati kemana? dijawab oleh ekstremis tadi ya hilang karena mereka mati ketika mati terus jawabnya saya syarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? ya enggak ya sudah kalau itu enggak keinginan Rasulullah jangan lakukan itu kan satu ilmiah yang luar biasa Rasulullah enggak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk makanya enggak usah mati pas itu ya bener MC tadi kalau mati milih tanggal dan milih tempat ya itu diantara pujian-pujian yang masjur itu yang dulu sohabat ada yang muci Rasulullah itu khulikta mubarra'un mingkuli aibin fakaan nama khulikta kama tasa jadi itu sebenarnya makalanya sohabat tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sohabat tapi yang untung Mustafa Atif mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya tapi itu makalah itu nah cerita Imam Sa'rawi tadi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya Mufasir itu saya punya kitabnya itu 27 jilid saya sebagai peneliti itu yang enggak tasdek-tasdek amat karena saya butuh adit ya butuh pengumat itu dan pengumat itu pulang saya bawa kesini ya ini saya baca terjemahnya dulu nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jamiul Kalim Nabi pernah didatangi seorang Bedui Bedui itu Arofi orang kampung minta sama Nabi karena Nabi itu enggak orang kaya tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu si Arofi ini enggak terima dan enggak terima ngomong di depan umum ketika Rasulullah tanya apa saya sudah baik sama kamu kata si Arofi tadi tidak karena kamu kikir hanya ngasih saya segini sohabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200 ribu atau 300 ribu kemudian apa ini cukup? ya cukup kamu sudah puas? ya puas dikunci-kunci Nabi kemudian kata Rasulullah ayo kita keluar keluar nemuin halayak begini halayak begini halayak rame kamu tadi mengkritik saya menghujat saya di depan umum maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear akhirnya mau dia oke kita mau akhirnya muji-muji Pak Muhammad orang baik Muhammad orang baik dermawan setelah itu dia pulang hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini sabda Nabi begini kalau saja dia pas benci saya itu kok mati saya ulang lagi kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci mati Nabi akhirnya dia muji Nabi itu lewat di suap lewat dikasih uang lagi dikasih uang lagi lo itu sudah sah jadi sangking baiknya Allah Islam suapan itu juga sah itu kan muji Nabi itu karena di suap makanya ini penting sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang faseknya minta ampun tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau udah amati disaksikan orang dua apalagi kalau empat min ahlin jannah maka dia min ahlin jannah itu dia faseknya minta ampun nyewa orang nanti kalau saya amati bilang saya orang baik betul setelah dia amati bayar ini baik ini baik satu kampung gak ada yang percaya ini saksi bohong tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan lalu berarti jangan ngalah lo suap ya enggak ada ngalah lo suap ngalah lo sodakoh karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh ya sodakoh terpaksa ini penting saya utarakan karena apa Allah itu menilai itu gak sama dengan pikiran kita makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem memaksa Allah berpikiran kayak dia satu karena kurang ngaji nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya ini penting saya utarakan ternyata orang yang nyiap tadi apa nilainya plus yaitu dia iman sama dawe Rasulullah SAW kalau yang namanya saksi itu penting cuma dia mendapat cara itu lewat suap tapi kan iman iman kalau dawe nabi itu benar kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah terus dia nyari saksi harus dibayar harus dibayar sekarang sampai iya 1 jutaan sekarang sampai mencetatnya di KPPS itu dimana-mana saksi pemilih itu dibayar gak? dibayar sah apa enggak? sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu digaji supaya main dinik klub dibayar jadi orang maksiat lalu mungkin ada ustad gaji dia bayar dia supaya mondok enggak tahu terus hanya apa terus dibayar apa enggak enggak tahu saya pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? sodako? tapi kalau yang bayar untuk jadi pegenik klub maka membiayai gemak maka pembiayaan ini penting secara fakir arahnya kemana? kehak apa kebatir? jika di Fatul Mu'en diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusaha bangsa ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibat lilma karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini rusak kalau yang memimpin orang soleh kalau enggak bayar juga enggak jadi maka wajib bayar lah yang soleh bayar ini berstatus sodako tapi yang batil ini berstatus swak kenapa demikian? karena yang namanya riswa atau ada yang baca ruswa adalah pembayaran untuk menghakkan barang batil dan membatilkan barang hak sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperbuat hak nah orang itu enggak tahu yang ngajinya enggak hatam-hatam itu taunya pokoknya ar-rosi wal-murtasi benar tapi enggak pernah mikir lalu definisi riswa atau ruswa itu apa? ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, bubendur, nyuwam enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja jadi kalau enggak jadi tapi sodako betul ya kalau enggak jadi ya tapi ikhlas ngomong dari awal memang sodako soal germeng ya bawaan manusia gitu ya ya enggak apa-apa namanya tetap germeng ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepukung bahwa saya itu karena alimnya meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan wali betul tetapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelajiman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam beliau orang lasem dan kaedah di lasem itu fakullu alimin wali waw walisakullu walilah aliman jadi kalau kaedah di daerah jahat tengah itu semua orang alim pasti wali tapi kalau wali tidak mesti alim sehingga kalau menstatuskan alim itu keren kalau di jawa tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan bahamun itu masyur itu dulu ketika Pak Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga beliau mau istirahat kemudian yang datang Yememun bahamun zaman itu masih dipanggil gesopopur ada Pak Taifur disitu kata Pak D. Taifur saya kalau panggil Pak D itu itu gesmun ini dan itu Pak Hamid menghentikan rojulun alimun wali itu orang lelah yang alim yang wali jadi beliau muji bahamun juga alimun di lurojulun alimun wali ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbah saya itu bah-bahnya sudah orang alim termasuk Kei Sidik Jimbar itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Kemudian Kei Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? yang sekarang ada beswirjan macam-macam itu semuanya juga keluarga nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabahi bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat Durya sehingga Allah menghentikan misalnya Ulai kaladhiina an'amamwa wa'anihim minan nabiyin min zuriyati adam wa mimman hamalna ma'anur wa mim zuriyati ibrahimah wa isro'ilah wa mimman hadayina wasdatayina karena tanpa Durya itu enggak ada tradisi enggak ada kultur misalnya saya menjadi hafal Qur'an dulu bapak saya itu tiap yaman Pak Hamid masih sugeng yang semakan di sini itu pasti bapak saya namanya Ki Hajin Nursali kadang diajak baca Qur'an di kamarnya Ki Hamid karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid itu dulu bapak saya memotivasi saya sehapal Qur'an itu gini aku itu rapal Qur'an aku itu rapal Qur'an aku ke paten obor kok anaknya rapal itu ada alasan jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya karena kalau bapaknya bisa baca waham anaknya mau baca primbon itu malu tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA anaknya jadi primbon era cucu itu sudah dukun era cucu itu sudah kayak Dimas Kanjeng itu pasti karena nggak ada rasa malunya tapi kalau bapaknya alim baca waham misalnya juga konaan anaknya juga itu figurnya terus cucunya juga gitu figurnya makanya disebut zuriatam Mbak Tuhan ini penting dulu Mbak Mun itu sering ijazah saya itu persis ijazahnya Bapak ijazahnya Mbak Hamid kalau punya amplop dia dibedakan ini amplop dari tamu ini dari pejabat ini dari orang fikir sehingga penggunaannya juga sesuai itu tidak serampangan karena dianggap amanat kalau kita salah tasarup maka menjadi hisap kalau sekarang nggak salah dikumpulkan orang desa salam template wadul titik kuru wadus kuru ambik busi tuku tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya padahal ini salam template itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecat timbok di Malaysia hasil salam templatenya di gugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang ini ini bukan nyinder tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisapnya walatus alun na yoma izin anina karena tradisi ini harus kita teruskan ala kodril istitoh karena itu nanti yang mengawalnya kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok ini penting itu nggak ada santri sebaroka santri goblok makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Ki Ki Alim itu kalau sama santri goblok ya nggak benci nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat kalau kamu punya santri apal Quran nanti hadiahnya umroh tanglanya umroh santri pintar hadiahnya biasiswa tapi hubungannya sama negara itu mendapat sementara santri yang goblok hidup di beralaman Kalimantan karena disana belum ada medjit bikin medjit sebagian hartanya dipakai medjit sebagian hartanya dipakai bangun medjit ini yang goblok pendiri medjit yang pintar pengajian di medjit dibisarohi uang kas medjit artinya gini ya kalau halalnya halal tapi kita mbak yoroh hikmahnya orang-orang goblok supaya kita tetap ngaji robbana ma'akholakta haraf batilal semua ini ada gunanya subhanaka ma'akholakta jadi semuanya ada gunanya maka pagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya difatihai karena saya ini pembelahan pembelahan anda lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pintar kalau yang ngomong sampai goblok kan nggak ada yang percaya oh padunya mau goblok kan gitu yang ngomong harus saya saya itu niru Rasulullah SAW Nabi itu kalau ada santri serabakat pintar itu diwarisak surat yang mulai itu pintar loh banyak kalau ada sohabat ngaji hanya diajari sudah kamu pulang sudah pintar karena betul sekarang coba diangenangen ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah gimana hukumnya jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana dia mikir furu'iyah sementara yang goblok dia di desa tertinggal nggak ada mecik ini bikin aslul ibadah yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penuh nggak penuh jadi orang goblok kadang lebih keren akhirnya apa durianya yang goblok nanti jadi orang alim alamah mengkoli orang goblok karena pendirinya biasanya orang pati kinter itu lah ada bikin sesuatu itu siap nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas tapi ya saya terima saja saya santri itu macam-macam ada yang profesor ada yang doktor ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang kino lagi seneng ahli sunawal jamaah macam-macam semuanya ngaji sama saya karena saya tetap berkeyakinan ini penting saya utarakan karena khazianah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab pernah ada di hadis muslim ini cerita di suhaib muslim ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasek seolahnya diinjek rokok banyak yang diinjek itu rokok banyak lehernya itu diinjek sama orang fasek kemudian si yang sujud tadi bersama demi Allah Allah tidak akan mengampuni kami itu Allah kemudian mewahyukan sama nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua tak habis karena Allah itu tidak boleh di statuskan sesuai keinginan kita 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 sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh Allah tidak akan mengampuni mengampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya kubu sebelah tidak pernah kalau Allah disifati yakfir bagaimana Allah tidak tersinggung Allah selalu di statuskan itu kira-kira kalau Allah gini saya ini bisa akfir kenapa status saya tinggal yakfir ini ngaji di mana khatam gak makanya resikonya ahli sunnah itu masyur itu Pak Hamid Pasurwan tamu macam-macam diterima ketika orang benci Gulgar itu ada tamu dari Gulgar juga diterima ketika orang tidak mau diberi hadiah oleh orang Gulgar Pak Hamid ya diterima bilang ke Bapak mengaku Loma Wainur duit yang ada gunanya di yang marahi rawan hisap itu kan kamu dapat uang gak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang-orang soleh kan gak pernah dipakai kan aman saja loh dihisap apa-apa hanya wang hanya pralon kalau istilahnya Mbak Hamid itu pralon datang diberikan orang lagi datang diberikan kalau kena kamu kan hisap terus kamu nyate makan warah gelegein itu uangnya gak jelas dipakai nyate gelegein ya mesti hisap kalau gak jelas ya di disodaghokkan kalau ingin bebas apa bisa tapi kalau sering sodaghok biasanya gak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyur bis sakhok tapi kan gak jadi miskin kamu gak terkenal sakhok tapi miskin ini gak wali ini penting jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status tidak dengan status dan itu mereka harus ngaji lagi kurang apanya Rasulullah SAW Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena itu sama wahsy siapa yang gak tahu wahsy itu kota lah dan ketika ada pilihan apa yang terjadi justru Allah mentobati wahsy mewaafkan wahsy itu tidak jelas karena saya sama siapa saja baik sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas kata beliau ulama paling jelas ya saya ini karena masih original tapi pakai bahasa Jawa karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya Pak Madura asli tadi makanya saya terpaksa bahasa Indonesia kata Mbak Moon ulama paling jelas ya saya karena saya menyikapi siapa saja baik karena di hati saya hanya membaca lai salaka minal amri se'i'un awyatuh ka'alihim awyatibah kenapa kamu nifanisi abhulub bisa saja nanti baik yang sedang baik bisa saja nanti bu kalau nasib seseorang gak jelas kenapa kamu sikapnya jelas ini orang-orang gak ngaji itu memaksa orang lain jelas ini kubu sebelah pasti salah ini pasti benar manusia kalau dipasti-pastikan gimana kita ini gak Nabi kalau Nabi maksum pasti benar kalau sampe yang maksum apa maksum 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 jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya awasupanahu wata ini penting saya utarakan jadi penting sekali jadi orang yang sedang fasek sekarang bisa saja nanti toba yang sedang sekarang solek bisa saja nanti masalah sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya mukhal libal gulub sabit kol di jadi kalau ngaji itu hatam hatam itu begini misalnya saya pernah ngaji ikhya belajar ikhya hatam bahkan saya punya takrirahnya berdasar kitab ithab sarahnya ikhya kalau ingin tahu sanatnya sarah ikhya ya misalnya Gus Idris ini oleh Idris ngaji Bah Hamid Pasur Huan ngaji Bah Timyati ini ngaji sama kakaknya ke Mahfud Termas ke Mahfud ngaji sama abahnya ke Abdul Wah ke Abdul Wah ngaji sama abahnya ke Abdul Manan ke Abdul Manan ini mulazim terhadap Syed Murta itu apa Azzebidi jadi kalau Sandri Salafia ini ya kira-kira topkoh sabiah karena Mbak Idris sadisa ya kira-kira sampai itu dari pengarah kitab itu baru topkoh berapa sabiah masih keren turun bitu masih kaya lah lah kamu kok miskin turun ke walu katanya jadi nanti kalau masih keren itu ngaji kitab kalau Hatam saya ulang lagi kalau Hatam itu memang ada bab-bab dimana ulama itu harus tegas harus tafrik benal hakiwa benal batil oke itu bagus mana yang hak mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawaduh lihat di bidaya itu lidayah itu semua kitab tasawad bab tawaduh itu kalau melihat kamu orang kafir kamu melihat orang apa? kafir maksyat wajar dia kafir saya ini muslim kok maksyat maka dosa saya lebih buruk melihat orang tua ini lebih tua pasti ibadahnya lebih banyak nanti kalau melihat anak kecil pasti maksyatnya banyak saya jika terus evaluasi gitu sehingga nggak pernah takat buruk saya misalnya disini saya ini kan gayanya keren duduk di atas sama di bawah gayanya kok hakikannya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya jadi panitianya itu makanya saya merasa tahu untuk saya jam sepun berdiri karena hakikat saya ini makmur di perintah panitia ini penyelenggara ini amir pemerintah kira-kira sombong mana itu sekali saya nggak memaafkan tapi insya Allah saya maafkan ya masih insya Allah jadi ini penting jadi orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik makanya bener tadi notulen tadi kalau doa kalau ingin mandi memang harus ada jadatnya tapi yang asli loh ya jangan-jangan gaya-gaya ya asli betul yang nggak khilap memang asli itu ada seorang wali doa di depan nabi itu begini ya Allah saya harus jadi orang soleh Allah diharus-haruskan itu kan nggak soban ya ya Allah saya ini harus jadi orang soleh kenapa sekali saya soleh maka surah habibu yang seneng kekasihmu sekali saya fasek maka yang seneng musuhmu yaitu iblis tinggal jenengkan memilih mana nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu akhirnya jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh kalau saya jadi orang soleh surah habibu yang seneng kekasihmu kalau saya jadi orang fasek yang seneng musuhmu sehingga tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu kira-kira Allah seneng mana seneng menyenangkan bahwa itu doa paling mustahak tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak manti itu ijazah nggak manti makanya ini nggak saya ijazahkan nanti kalau kamu ngalami isek sendiri ngalami wujdi sendiri terus ngalami itu insya Allah makbul ini nama gaya-gaya non copy paste nggak diterima itu jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana tapi dari hati yang paling dalam makanya Nabi Musa itu terkenal orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah tapi sama Allah dimaafkan karena orisinal nggak bikin bikin Rasulullah juga itu kalau sudah marah itu doanya cuma celakanya ditiru Nirowarisman dulu Nabi itu ketika perang badar itu jelas kalah nggak mungkin menang sudah jelas kalah nabi hanya 313 orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa sudah lengkap semua setelah perang dilihat itu jelas kalah seri awal yang memang kalah betul doanya Nabi apa? Allahumma intuh liqhadid isobah lam tuqbat baddalyom silahkan bikin kalah tapi rana singroh jenang pengirat jenang pengirat jenang pengirat rana singroh nggak ada ibadah intuh liqhadid isobah lam tuqbat baddalyom kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini jenengan sebagai Tuhan nggak ada yang nyembah lagi karena yang nyembah tinggal kelompok kita tapi yang ngejikan Nabi kalau kamu niru nggak bisa nggak bisa kamu doa ya Allah saya ini santri salafiyah kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah nggak apa-apa sekali kalian doa gitu tapi kata Allah lainnya masih banyak tapi itu sarannya tadi harus ada al wujdi washimah jadi makanya Imam Ghazali punya kita berwujdi washimah karena ada masrob ada syarab jadi wali mengikuti para Nabi itu ada masrob ada syarab sehingga perasaannya itu beda saya punya sekian contoh makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabaruk dengan jamil apa kalim jadi Nabi menyontohkan gini ya hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya untah atau sapi yang yang susah yang syarudat syarudat itu berat kalau bahasa sini yang larat melayu terus orang-orang lain ingin membantu kubu sebelah ingin bantu tapi ketika mereka ingin bantu malah untah ini tambah lari karena asing semua selain pemiliknya ini kan bagi untah itu asing jadi mau dibantu ditangkep tambah lari karena ini orang asing semua ngajinya nggak jelas tapi mau ikut rumat Islam ini asing semua akhirnya Nabi kata Nabi yang punya untah itu datang kemudian ngambil rumput terus untah itu dipanggil kemudian untah itu ngikuti kata Nabi ibarat saya seperti itu kalau saya yang memimpin Islam saya yang meramat umat saya maka umat akan mudahlalah akan murut tapi kalau yang rumat kalian malah Islam menjadi kah kacau kenapa menjadi kacau karena tadi nyifati Allah saja salah orang Islam-Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan hanya karena manak iban dihukumi kafir sekarang inginya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? inginya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? muslim lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir ya Zara walisomo musrik nyekal patok musrik katanya minta sama manjit padahal saya yang anda jadi manjit itu di Zara walisomo tidak senang tidak senangnya karena kadang murid itu Zara walisomo kurang agak masa gurunya dibilang gini ya Allah ingkana musinan wazid fi ishani waingkana musyan fadha jawasandu kata gurunya sholat tenang dari ini ingkana makanya saya tidak suka dengan Zara walisomo kecuali doanya ditasekan dulu ke saya makanya tidak boleh Zara itu pada Nabi bisa mortak kan? coba itu baca di depan Nabi mortad gak? ya Allah kalau ini baik maka gini masa Nabi baiknya ingkana? orang-orang yang menyerang kita itu tidak ada zaman sahabat doa seperti itu ya mesti tidak ada mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fasid maka kalau dia buruk ya tidak mungkin mereka menyerang kita itu tidak ada dalam sejarahnya sahabat sahabat kalau nahlili Nabi mau didoain maafirlahu kan ngenyak kanjina kekkenjina jadi maafirlahu ya mesti sahabat tidak akan tahlili yang kambudut itu Rasulullah bahkan diislahkan kambudut saja salah entah Allah kalau sampai harus ditahlili kalau tidak yang rokok betul amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan kondak gimana punya tanah warisan yang hasil merebut milik orang lain kamu sudah mati dipakai anak cucumu ini berkelanjutan tidak dosanya berkelanjutan berseri-seri mereka kalau menyerang kita sohabat tidak melakukan itu untuk Nabi tidak mungkin sohabat mendoakan itu kepada Nabi tidak mungkin coba kalau kamu jadi mayit kamu gurunya ada murid kamu bilang Allahumma ingkana kalau kamu bisa bangun bangun ya Allah meyakini saya soleh itu masih ingkana kalau guru saya soleh maka kalau guru saya buruk maka itu kan taklek namanya apa itu kan kurang ajar saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad was'ala tidak pernah saya kalau doakan bangun tidak pernah saya tidak pernah ingkana ingkana karena andekan itu saya juga sama cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain tidak biarkan tapi saya tidak bilang amin biarkan saja tapi kalau santri sarang tidak usah lah doanya apa ingkana maksud saya meyakini solehnya gurunya kalau menunggu apa ini bukan ijazah ini marah ini pelurusan saya ulang lagi ngaji itu harus hatam pentingnya hatam tadi kalau di bab tafriq bin al-haqiwa bin al-batin tidak akan kubu sebelah ini benar karena tegas tapi kitab itu tidak hanya bab itu juga ada bab tawadu di bab tawadu itu misalnya kita melihat orang kafir ini wajar maksiat kan dia kafir masa saya mu'min maksiat dan ini kafir bisa saja nanti khusnul khaw di masa yang muslim bisa saja su'ul khaw masih tetap tawadu melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan melihat yang kecil asghar berarti maksiatan sehingga melihatnya itu tawadu jadi kalau di bab tawadu semuanya orang itu mungkin nah disini rasulullah sallallahu wa'alaikum mengajarkan ketika malaikat jiabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkapi gunung biar mati semua kata rasulullah saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim dari keturunan mereka orang-orang dan itu betul kita tahu abu lahal punya anak darah itu mu'minah abu jahil punya anak ikrimah juga mu'min dulu walid bin muhirah misalnya rasulullah punya anak khalid bin walid sekarang orang-orang yang ngabangan tidak apal koran kadang anaknya apal koran lewat program ptpk tbk kadang apal koran malah anaknya tidak apal makanya kalau sudah sampai bingung gurunya itu sampai nangis kenapa nangis ini anaknya orang tidak apal koran tidak apal saya gurunya tidak apal kenapa bisa jadi harfid karena guru sewaan itu banyak ini penting saya utarakan supaya ekstrimitas itu bergurung logika-logika yang dibangun ulama itu mengikuti riwayat agama itu mengikuti riwayat bukan sekedar akal saya punya contoh ketika kitab ihya menutup kitabnya yaitu imam wuzali itu ada dua orang ini di akhir kitab rojak dan dipakai menutup kitab ihya sebagai rojaknya imam wuzali ada dua orang di ahlinat dipanggil sama Allah ini sekaligus ijazah kalau ini ijazah betul yang dipanggil di kesurga itu masih muqayyad dan di angka alil jahhi masih muqayyad masih dibelenggu sama atribut neraka terus sama Allah ditanya itu yang terkabari merokok wah syarroh makan dan kesti merokok sekarang merah enak terus kata Allah ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasek itu lari semangat mau ke neraka ini ijazah semangat disuruh kembali ke neraka semangat lari Allah tanya lucu kenapa kamu semangat Ya Allah saya ini sudah kapok dulu ketika di dunia kamu perintah engkau perintah saya tidak semangat maka kali ini jalan perintah saya semangat karena saya sudah kapok setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka nah barokahnya semangat masuk neraka ini kata Allah ya sudah kamu di surga saja maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka kamu harus lari kencang-kencang karena itu perintah Allah yang ketika kita di dunia kalau di perintah males males-malesan kalau kamu di perintah sholat subuh jamah akan males-malesan dan itu menjadi kita masuk neraka sebagai kafara itu ya Allah karena ini perintah engkau saya tidak males-malesan lari semangat Allah akhirnya harus dimaafkan panggil lagi panggil lagi sudah di surga saja barokahnya semangat masuk neraka nah ini ijazah ini ya diterima ya kok semangat terima ya yang kedua enggak sudah kamu kembali ke neraka pelengahan gitu enggak semangat Allah dilihat enggak semangat kenapa kamu tolah-toleh ya Allah saya tidak pernah mengira ketika engkau manggil saya ke surga kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka ya sudah di surga saja barokahnya khusus ya ini ijazah kamu milih dua itu milih yang mana terserah artinya apa logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu itu logika kamu kan tidak masuk tapi abu ya anda